Intro Selamat datang di channel Teknologi TV Hari ini kita akan mengungkap teknologi super canggih dibalik rudal tercepat di dunia Mari kita telusuri bagaimana rudal ini mampu mencapai kecepatan luar biasa Dan apa dampaknya bagi keamanan global Sejarah rudal modern dimulai dari era perang dunia kedua dengan V2 yang dikembangkan oleh Jerman Sejak saat itu teknologi rudal telah berkembang pesat menghasilkan rudal-rudal yang mampu terbang lebih jauh dan lebih cepat dari sebelumnya Berikut adalah rudal tercepat di dunia Nomor 10 X-51 Wave Rider X-51 Wave Rider adalah pesawat eksperimental tak berawak yang dirancang oleh Boeing untuk Angkatan Udara Amerika Serikat dan juga Defense Advanced Research Project Agency Pesawat ini dirancang untuk mencapai penerbangan hipersonik yaitu kecepatan lebih dari Mach 5 Yaitu sekitar 6.115 km per jam dengan menggunakan teknologi Wave Rider X-51 Wave Rider memiliki panjang 7,62 meter Lebarnya 2,44 meter dan tingginya adalah 1,83 meter dengan berat 1.814 kilogram Dilengkapi mesin Pratt & Whitney Rocket Dyne SJY-61 Scramjet Kecepatannya mencapai hingga Mach 5 Ketinggiannya sampai 21.000 meter dengan jangkauan lebih dari 2.778 km Fitur utama dari rudal ini yaitu menggunakan desain Wave Rider Dimana bentuk badan pesawatnya menghasilkan gelombang kejut Yang memberikan daya angka dan efisiensi aerodinamis yang tinggi pada kecepatan hipersonik Ditenagai oleh mesin Scramjet yang mampu membakar bahan bakar secara efisien pada kecepatan hipersonik Dan juga dilengkapi dengan sistem panduan canggih yang memungkinkannya untuk mencapai target dengan presisi tinggi X-51 Wave Rider pertama kali diluncurkan pada 26 Mei 2010 dari B-52 Starto Fortress Penerbangan ini berlangsung selama 3 menit dan mencapai kecepatan hingga Mach 4,8 Nomor 9, Brahmos Rudal jelajah hipersonik ini diklaim mencapai kecepatan hingga Mach 7 atau 8 Yaitu sekitar 8.690 sampai 9.880 km per jam Di area ini pertahanan negara menjadi kunci utama dalam menjaga kedaulatan Berbagai teknologi canggih terus dikembangkan untuk menjawab tantangan tersebut Salah satu yang menjadi sorotan adalah rudal Brahmos Hasil karya gemilang, kolaborasi India dan juga Rusia Dari sinilah Brahmos tercipta, yakni buah kolaborasi India Defense Research and Development Organization dan juga NPO Masino Stroyenia Rusia Brahmos bukan sembarang rudal yang mana kecepatannya mencapai hingga Mach 7 atau 7 kali lipat kecepatan suara Membuatnya nyaris mustahil untuk dicegat Cangkauannya pun luar biasa Hingga 400 km untuk versi darat 300 km untuk versi kapal Dan 500 km untuk versi udara Brahmos tak hanya mampu menyerang target darat tapi juga kapal laut Membuatnya yang fleksibel menjadikannya aset berharga bagi pertahanan India Brahmos sendiri terus berkembang tak henti berinovasi Masa depannya cerah, siap menjaga perdamaian Dan melindungi kedaulatan India serta sekutunya Nomor 8, Sahindua Sahindua merupakan rudal balistik jarak menengah Rudal ini diklaim mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau sekitar 9.880 km per jam Tipanya adalah rudal balistik supersonik permukaan ke permukaan jarak menengah Dikembangkan oleh National Engineering and Scientific Commission Dan juga Pertahanan National Complex Pakistan Rudal ini memiliki spesifikasi panjang 17 meter Diameter 1,4 meter Berat 3,2 ton dengan jangkauan 2.500 km Dan kecepatannya mencapai hingga Mach 12 Dengan hulu ledak 1.100 kg Serta hulu ledak nuklir sampai 1.250 kg Dan platform peluncurannya adalah kendaraan peluncur darat mobile Rudal ini digunakan oleh Angkatan Darat Pakistan Sahindua adalah rudal balistik tercanggih yang dimiliki oleh Pakistan Rudal ini memainkan peran penting dalam strategi pencegahan nuklir Pakistan Dan Pakistan dikabarkan sedang mengembangkan versi rudal Sahindua yang lebih canggih Dengan jangkauan dan kemampuan yang lebih besar Nomor 7 HSM Hipersonic Missile Australia dan Amerika Serikat berkolaborasi dalam pengembangan HSM Hipersonic Missile Sebuah rudal hipersonik yang menjanjikan untuk merevolusi peperangan modern Rudal ini dirancang untuk diluncurkan dari kapal perang Dan menghancurkan target dengan kecepatan tinggi dan presisi HSM merupakan rudal antikapal hipersonik yang dikembangkan oleh Amerika Serikat dan Rusia Dan untuk produsennya masih belum ditentukan Rudal ini memiliki sekitar 6,1 meter Diameter sekitar 0,61 meter dengan berat sekitar 2,7 ton Kecepatannya mencapai hingga Mach 5 plus atau 5 kali lipat kecepatan suara Dengan jangkauan lebih dari 2.778 km Bulu ledaknya konvensional dengan berat yang belum diketahui Sementara untuk platform peluncurannya adalah kapal perang Fitur utama dari rudal ini adalah kecepatan yang luar biasa Membuatnya jauh lebih cepat daripada rudal antikapal tradisional Kecepatan tinggi ini membuatnya sulit untuk dicegat oleh sistem pertahanan udara saat ini Rudal ini juga dilengkapi dengan sistem panduan canggih Yang memungkinkannya untuk mencapai target dengan presisi tinggi Bahkan dalam jarak yang cukup jauh Serta bisa diluncurkan dari kapal perang HSM Hypersonic Missile memberikan fleksibilitas dan mobilitas taktis yang cukup tinggi Salah satu dampak signifikan dari HSM Hypersonic Missile Yaitu potensi mengubah landscape peperangan maritim Dengan memperkenalkan dimensi baru dalam perang laut Dan dapat menimbulkan kekhawatiran stabilitas regional Terutama di kawasan Indo-Pasifik Masa depan HSM Hypersonic Missile masih dalam tahap pengembangan awal Tetapi potensinya sangat besar Rudal ini diharapkan dapat menjadi bagian penting dari angkatan laut Australia dan Amerika Serikat di masa depan Pengembangan HSM Hypersonic Missile akan terus dipantau dengan cermat oleh komunitas internasional Karena rudal ini memiliki potensi untuk mengubah cara berperang di laut Nomor 6 Zircon Zircon bagaikan tombak Poseidon yang melesat dari laut Merupakan rudal hipersonik yang dikembangkan oleh Rusia dengan kemampuan yang luar biasa Rudal ini dirancang untuk diluncurkan dari kapal perang dan kapal selam Membawa hulu ledak dasyat dengan kecepatan yang nyaris mustahil dicegat Spesifikasi dari Zircon yaitu rudal antikapal hipersonik Yang dikembangkan oleh NPO Mashinostroyenia Rusia Rudal ini memiliki panjang 8,4 meter Diameternya 0,7 meter dengan berat 3,5 ton Dan kecepatannya mencapai hingga Mach 9 atau 9 kali lipat kecepatan suara Jangkauannya yakni sekitar 400 hingga 1000 kilometer Tergantung platform peluncurannya Hulu ledak konvensional beratnya hingga 400 kilogram Atau nuklir yakni hingga 200 kiloton Platform peluncuran dari rudal ini adalah kapal perang dan kapal selam Keunggulan rudal Zircon yaitu kecepatan luar biasa Membuatnya jauh lebih cepat daripada rudal antikapal tradisional Kecepatan tinggi ini membuatnya nyaris Mustahil dicegat oleh sistem pertahanan udara saat ini Jangkauan yang luas mencapai 1000 kilometer Memungkinkan serangan dari jarak aman Meminimalisir resiko bagi platform peluncuran Daya hancur besar dapat membawa hulu ledak konvensional atau nuklir Yang mampu memberikan kerusakan dasyat Serta kemampuan manuver tinggi Membuatnya sulit untuk dilacak dan dicegat Dampak dari rudal Zircon meningkatkan kemampuan tempur angkatan laut Rusia secara signifikan Menjadikannya kekuatan yang lebih tangguh di lautan Dapat mengubah lanskap peperangan maritim dengan memperkenalkan dimensi baru Dalam perang laut juga memicu perlombaan senjata antar negara-negara besar Karena negara lain berusaha mengembangkan rudal hipersonik mereka sendiri Serta menimbulkan kekhawatiran stabilitas regional Terutama untuk kawasan laut Baltik dan Laut Hitam Zircon diketahui telah diuji coba secara ekstensif Dan diperkirakan akan segera dioperasionalkan oleh angkatan laut Rusia Rudal ini akan memainkan peran penting dalam strategi pertahanan Rusia Dan kemungkinan akan terus dikembangkan dengan peningkatan kemampuan di masa depan Nomor 5 Dongfeng DF-21 Dongfeng DF-21 merupakan rudal balistik jarak menengah andalan China Dikarenakan dengan julukan pembunuh kapal induk Rudal ini mampu menjangkau target di wilayah Asia Pasifik Dengan presisi dan daya hancur yang luar biasa Rudal ini dikembangkan oleh Akademi Mekanika dan Elektronika Changfeng Dengan panjang 10 meter, diameter 0,8 meter, beratnya 15 ton Dengan jangkauan 1.700 hingga 2.100 kilometer Dan kecepatannya sampai Mach 10 hingga 12 Atau 10 hingga 12 kali lipat kecepatan suara Dengan hulu ledak konvensional Yang diberat 500 hingga 1.000 kilogram Atau nuklir hingga 500 kiloton Sementara untuk platform peluncurannya adalah kendaraan peluncur darat mobile Keunggulan dari DF-21 yaitu mampu menjangkau target di wilayah Asia Pasifik Termasuk Jepang, Taiwan, dan negara-negara Asia Tenggara Kecepatannya membuat rudal ini sulit dicegat oleh sistem pertahanan udara saat ini Hulu ledak konvensional atau nuklir Yang mampu memberikan kerusakan dasyat Serta peluncuran dari kendaraan peluncur darat mobile Membuatnya sulit untuk dilacak oleh musuh DF-21 masih terus dikembangkan dengan peningkatan kemampuan Seperti akurasi yang lebih tinggi dan jangkauan yang lebih jauh Rudal ini akan terus menjadi elemen penting dalam strategi pertahanan China di masa depan Nomor 4 Kinzal Rudal Kinzal adalah rudal hipersonik udara kepermukaan andalan Rusia Dikenal sebagai pembunuh kapal induk Rudal ini mampu menjangkau target dengan kecepatan luar biasa dan presisi tinggi Menjadikannya senjata yang sangat mematikan Tipe dari rudal ini adalah rudal hipersonik udara kepermukaan Yang dikembangkan oleh NPO Mashinostroyeniai Rusia Rudal ini memiliki panjang 8,4 meter berdiameter 0,7 meter Dengan berat 3,5 ton dan kecepatannya mencapai hingga Mach 10 Jangkauannya adalah 2000 km dengan hulu ledak konvensional yang beratnya mencapai hingga 500 kg Atau hulu ledak nuklir yang beratnya mencapai hingga 500 kg Serta platform peluncurannya adalah pesawat tempur MiG-31K dan Su-35S Unggulan dari Kinzal yaitu kecepatannya sampai Mach 10 Membuatnya jauh lebih cepat daripada rudal jelajah tradisional Kecepatan tinggi ini membuatnya nyaris mustahil untuk dicegat oleh sistem pertahanan udara saat ini Jangkauan yang mencapai hingga 2000 km memungkinkan serangan dari jarak aman Meminimalisir resiko bagi platform peluncuran Dengan daya hancur nuklir dan kemampuan manuver tinggi membuatnya sulit untuk dilacak dan dicegat Kemampuan Kinzal yang luar biasa ini dapat menimbulkan kekhawatiran stabilitas regional Terutama di kawasan Eropa dan Asia Timur Kinzal diketahui telah diuji coba secara ekstensif Dan diperkirakan akan segera dioperasikan oleh Angkatan Udara Rusia Rudal ini memainkan peran penting dalam strategi pertahanan Rusia Dan kemungkinan akan terus dikembangkan dengan peningkatan kemampuan di masa depan Nomor 3 DF-17 DF-17 adalah rudal balistik jarak mendengah hipersonik andalan China Dikenal sebagai pembunuh kapal induk Rudal ini mampu menjangkau target di wilayah Asia Pasifik Dengan kecepatan luar biasa dan presisi tinggi Menjadikannya senjata yang sangat mematikan Tipe dari rudal ini adalah rudal balistik jarak mendengah hipersonik Yang dikembangkan oleh Akademi Mekanika dan Elektronika Changfeng China Rudal ini memiliki panjang sekitar 11 meter Berdiameter sekitar 1 meter Beratnya sekitar 15 ton dengan kecepatan mencapai Mach 5 hingga 10 Jangkauan rudal ini 1800 hingga 2500 kilometer Dengan hulu ledak konvensional Beratnya adalah 500 kilogram atau nuklir hingga 500 kiloton Rudal ini diluncurkan dari kendaraan peluncur darat mobile DF-17 mampu mencapai kecepatan hingga Mach 5 hingga 10 Membuatnya jauh lebih cepat daripada rudal balistik tradisional Kecepatan tinggi ini membuatnya sulit untuk dicegat oleh sistem pertahanan udara saat ini Jangkauan DF-17 yang mencapai 2500 kilometer Memungkinkan serangan dari jarak aman Dan meminimalisir resiko bagi platform peluncuran Sampai saat ini DF-17 terus dikembangkan dengan peningkatan kemampuan Seperti akurasi yang lebih tinggi dan jangkauan yang lebih jauh Rudal ini informasinya akan terus menjadi elemen penting dalam strategi pertahanan Cina di masa depan Eits, sebelum lanjut Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kamu tidak ketinggalan informasi selanjutnya di channel ini Nomor 2 Agni Lima Agni Lima merupakan rudal balistik antarbenua andalan negara tersebut Dikenal sebagai perisai nuklir India Rudal ini mampu menjangkau target di hampir seluruh Asia Dan juga sebagian Eropa dengan presisi dan daya hancur yang luar biasa Tipe rudal Agni Lima adalah rudal balistik antarbenua Rudal ini dikembangkan oleh Defense Research and Development Organization India Rudal ini memiliki panjang 17,5 meter, berdiameter 2 meter, dan beratnya 50 ton Kecepatannya mencapai hingga Mach 24 atau 29.000 km per jam Dengan jangkauan 5.500 hingga 7.000 km, dan hulu ledak nuklir, serta platform peluncurannya adalah kendaraan peluncur darat mobile Penggulan Agni Lima yaitu mampu menjangkau target di hampir seluruh Asia dan sebagian Eropa Memberikan India kemampuan pencegahan nuklir yang cukup kuat Pembawa hulu ledak nuklir ganda membuatnya lebih sulit dicegat oleh sistem pertahanan rudal Rudal ini memiliki sistem panduan yang canggih Memungkinkannya untuk mencapai target dengan presisi tinggi Rudal Agni Lima terus dikembangkan dengan peningkatan kemampuan Seperti akurasi yang lebih tinggi dan jangkauan yang lebih jauh Rudal ini akan terus menjadi elemen penting dalam strategi pertahanan India di masa depan Nomor 1 Topol M Topol M atau SS-25 Sikel adalah rudal balistik antar benua mobile andalan negara Dikenal sebagai pohon popler yang kuat Rudal ini mampu menjangkau target di seluruh dunia dengan presisi dan daya hancur yang luar biasa Menjadikannya elemen penting dalam strategi pertahanan nuklir Rusia Tipe rudal ini adalah rudal balistik antar benua mobile yang dikembangkan oleh Institut Teknologi Thermal Moscow Rudal ini memiliki panjang 21,9 meter berdiameter 1,9 meter beratnya 47,2 ton Kecepatan mencapai hingga Mach 25 atau 28.000 km per jam Jangkauannya hingga 10.500 km dan hulu ledak nuklir hingga 500 kiloton Dengan platform peluncuran yaitu kendaraan peluncur darat mobile SS-25 dan silo bawah tanah RS-25 Keunggulan dari Topol M yaitu mampu menjangkau target di seluruh dunia Memberikan Rusia kemampuan pencegahan nuklir yang kuat Peluncur darat mobile Topol M sulit dilacak dan ditargetkan oleh musuh Berkemampuan manuver tinggi selama penerbangan membuatnya lebih sulit dicegat oleh sistem pertahanan rudal Selain itu rudal ini dirancang untuk tahan terhadap ledakan nuklir dan elektromagnetik Memastikan kemampuannya untuk diluncurkan bahkan dalam kondisi perang nuklir Topol M informasinya akan terus menjadi elemen penting dalam strategi pertahanan nuklir Rusia di masa depan Rudal ini kemungkinan akan terus dimodernisasi dengan peningkatan kemampuan Seperti akurasi yang lebih tinggi dan hulu ledak yang lebih kuat Ya, itulah sedikit informasi tentang rudal tercepat di dunia Semoga menghibur dan bermanfaat Jika ada informasi yang kurang tepat silahkan sampaikan informasi yang lebih tepat di kolom komentar Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya